Pemirsa anjuran di rumah saja dan menggunakan masker tidak diperdulikan oleh belasan remaja yang bermain game online di jalan puncak sekuning kota Palembang. Satu polisi pambang peraja kota Palembang terpaksa membubarkan dan mengamankan mereka demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Belasan remaja ini tak berkutik saat petugas Satpol PP menggrebek mereka yang sedang bermain game online dan PlayStation di sejumlah deretan rental di jalan puncak sekuning bukit besar kota Palembang, Kami, Siang. Bahkan petugas memerintahkan untuk menutup rental selama penanganan COVID-19 ini. Kepala Satpol PP kota Palembang, Guru Agung Putrajaya mengatakan sesuai topoksinya untuk mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan membubarkan warga yang masih membandel. Pihaknya menemukan libur sekolah yang seharusnya berdiam diri di rumah, malah dimanfaatkan remaja ini bermain game online secara berkerumun. Selain itu, ia menyesalkan mereka pun tidak mempertulikan anjuran pemerintah untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah. Para remaja dan pengelola rental game ini pun digelandang petugas untuk dimintai keterangan. Khusus untuk para remaja akan dipanggil orang tuanya, sedangkan pengelola juga akan diperiksa izin usahanya. Sudah kami berulang kali, sudah edukasi, ternyata masih tetap buka. Jadi mohonlah kepada pengusaha, pelaku usaha, khususnya internet, IPS, untuk ditutup sementara. Karena bukan apa, sangat cepat penularan COVID-19 ini, apalagi sekarang ini sudah ada penamaan dari COVID-19 ini. Tindakan seperti apa, Pak? Tindakan seperti tadi, tidak mempunyai KTP, terpaksa kita di bawah kantor. Tidak punya usaha? Bisa sih, ya termasuk juga. Masalah izinnya, gimana sih kita? Dari Palembang, Bambang Irawan, AINews Melaporkan.